kemana duit jujuran ini karena kebiasaan kita ini maaf aja bang tersinggung kadang-kadang amun disini sensitif nih aku udah burus kayak itu nah masalahnya kenyataan di lapangan kayak itu amunnya kita bacaran di bebiniannya duit amplop itu masuk ke bebinian mana ada sejarahnya yang lakihan menerima jadi dari duit amplop ada duit jujuran tadi ada mungkin gasan bayar rebohan foto, video masalahnya 30 kali cukup kah nah nukar gasan ranjang lamar amun pokok itu aku kadetahuam lah maksudnya amunnya adat kayak itu masalahnya kan amun tinggal di kalah kuitannya ibaratnya tuh beti tukar pun gak ada masalahnya kan ranjang sudah ada lain kayak jakanya berumah diulahkan rumah diulahkan ini memang yang mau lah larang itu pasti di terimakasih sudah klik video ini dukung terus channel ini dengan cara subscribe ingat subscribe ya kok diam subscribe dong dan nyalakan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video selanjutnya oke selamat menonton part 321 alfian pengantin baru kita bakal ngobrol santu ini jadi jangan lupa subscribe like, komen, dan share gak apa-apa kan promosi iya 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 bang ini pengantin baru udah berapa bulan nikah? 3 bulan 3 bulan? 3 bulan wow udah 3 bulan jadi sebelum puasa dong? iya sebelum puasa kalau pas puasa kawin gimana ya? gara-gara bisa batal ya puasa? kayaknya hilap eh bicara masalah kawin nih biasanya ada hal yang merencak di pandir orang tapi jarang di expose itu masalah jujuran jujuran? denger habar jadi Kalimantan Satan lawan di luar itu lain budaya yang masalah jujuran misalnya di Jawa kita bakal kayak bahasa benua aja gini lah iya supaya lebih banjarmasin lebih banjarmasin gitu kan karena kita masalah jujuran nih masalah yang ada di banjarmasin mungkin di daerah lain ada juga tapi ini masalah jujuran yang ketanya lebih di banjarmasin soalnya aku ada tetamu orang Madura kan berdagang disini biar orang Madura tuh disini bujur jujuran larang tapi lebih nyaman ya urusan-urusannya daripada di luar kalau di Jawa itu di Madura itu memang jujuran murah ya mahar aja kan tapi ada macam-macam susulannya yang acara-acaranya itu yang larang nah kalau sepengah Tuhan nikam nih yang di Kalimantan ini kayak apa? kamu kan sudah kawin masalahnya aku nih biniku pertama lain orang Banjar lain orang Kalsel maksudnya orang Kal Tim tapi ya ada juga di Kal Tim maksudnya jujurannya ada juga kalau yang hendak bertakun jujuran itu sepujurnya dilema dilema masalahnya ini aku tahun 2000 sekitaran tahun di tahun 2012 sampai 2014 itu karena aku kuliah jadi aku bertemu lawan kekawanan di kuliahan di kampus yang mana semester berapa yuk sekitaran semester 4 kah semester 4 semester 5 yang hendak kawin gak dijadi karena jujurannya narang waktu itu dimintai sekitaran 30 juta 30 juta kalau jaman W ini 30 juta masih kategori yang rendah ini sudah 50-an 70 100 tapi kalau jaman itu 30 tuh akhirnya aku lawan ke kawanan berusaha nih maksudnya mencari solusi maksudnya kenapa jadi ada jujuran kayak itu karena ya kayak tupang di kuliahan ya kayak orang kayak mau ngut kawin kada kalau latar belakangnya kawan mutu kayak apa kawan kutu orangnya ya kadebo kecukupan maksudnya tuh menengah kebawah ya menengah lah menengah kebawah lah maksudnya yang bisa makan sehari-hari kawal lah tapi kalau 30 juta agak sulit kayaknya ngalih-ngalih banar mencarinya aku lepas masker dulu nah lebih kelihatan kayaknya ketemu di janggar di nandu dipang jenang masalah jujuran mampu jujur jadi jadi tahun kayak apa nih ya jadi tahun putar ini dong putar kayak ini oh orangnya orangnya oke nih nah oh iya jarmeknya lebih kanak asik asik iya tadi tahun tahun 2012 2014-an lah kayak itu nah 2014-an jadi kawan itu ya tadi kada kawan kawin kada kawan nikah lah karena cinta tak kalang harta nah cinta tak kalang duit jadi jadi eh banyak loh banyak wah ini yang banyak yang kan jadi kawan gara-gara jujuran tadi jadi kayak ini masalahnya jadi kami tuh berkonsultasi lawan dosen dosen itu majar hadis jadi aku nih bingung kenapa jadi ada jujuran karena seolah-olah amunnya kita taksirakan berarti kan kuitan tuh kayak menjual anak jersidin artinya sudah menyimpang nah maksudnya tuh jersidin tuh nah sedangkan di lapangan tuh pas kami turun ke lapangan itu rata-rata kebanyakannya orang menyerah jujuran itu mahar nah sebujurannya kan dipikih itu tuh kalau di agama Islam dipikih itu kan janggarannya mahar itu yang disebutkan pas prosesi akat misalnya maharnya 100 ribu 100 ribu yang dibayar ke bebiniannya ya terima biasanya nikahnya yang maharnya 100 ribu dibayar tuh nah itu yang mahar itu yang mahar yang jujuran itu lain nah kami mau menakuni dari hujung ke hujung maksudnya dari negara sampai ke laksadu dengan cara angket dong angket tapi dari hujung ke hujung ini yang lakiannya statementnya tuh menyambatakan buahannya keberatan tapi engarannya cinta aja buahannya diusahakan jadi maaf-maaf aja ada yang menjual penghumaan statementnya ada yang berhutang ada yang ya macam-macam ada yang minjem ke keluarga dan sebagainya nah yang ngalih itu sebujurannya kayak ini yang menjadi salah itu ketika ada standar di masyarakat sebujurannya standarnya maksudnya anu wah ini pasarannya jujurin sekian kayak tu nah patokannya tuh dimana kayak tu nah kalau menurut sepengetahuan kok lah orang ini bungas nah terlarang bungas terus pendidikannya misalnya sarjana nah tuh terlarang juga lawan keturunan keturunan siapa anaknya ini siapa anak pegawai anak pembakal nah tuh larang-larang biasanya tuh bilangnya ada yang dihige kayak itu larang bilangin bahan umpat juga nah sebujurannya kan sebujurannya tergantung masyarakatnya kan karena aku jujur aja kayak itu aku ketika membahas jujuran itu lawan kuitan ku seorang jangan keda menjujur kenapa alasannya kayak itu disambetnya kayak anak anak kita dijujur orang juga aja kayak itu berarti aku ada ada code and code disini tuh dalam artian kayak apa yuk kayak berharap dijujur pulang kayak itu namun misalnya bebinian kayak itu dan perasaanku itu jawaban-jawaban kada masuk akal kayak itu nah ya babudik pulang kalau kayak itu nah pas yang aku meriset itu maangket itu jawaban babudik yang lelakian kebanyakannya keberatan tapi banyak bubi aneh lo dari berbagai macam statement kuitan kalau kuitan yang lelakian itu kuitannya atau anaknya keberatan keberatan tapi menyanggupi kalau angket itu biasanya banyak yang menjawab angket ini tidak setuju dengan jujuran atau keberatan merasa karena diberatkan oleh karena jujuran nah seandainya banyak yang kan kalau kita mengolah angket itu kan beberapa pertanyaan ya dan tidak ya ya ada ya ada nah dari misalnya yang pertanyaan pertama keberatankah dengan jujuran jawabannya ya bolehlah bertulis alasan boleh kalau larang ini nah pertanyaan kedua yang pas disusun itu kalau keberatan kenapa dilaksanakan apakah mempunyai uang ya artinya dari pertanyaan angket kami satu dan dua itu bertabrakan satu sama lain maksudnya kayak ini kami kan ada kalau menyimpulkan jadi kayak apa maksudnya angket itu kan kalau dimasukkan maksudnya diajuakan kayak kemui atau kemana atau kemana atau kayak apa karena kan lingkungan kita sebujurannya yang yang piaset itu orang yang kakadetapi berduit amun kayak akulah misalnya ibarat kata tuh kayak itu nah 30 oke kawah kayak itu nah walaupun kadada juga mencariakan ya kamu butang maksudnya kayak itu tapi kasihannya yang orang yang sakit yang sakit kalau aku kan begawi jadi nyaman mencariakan butang penghasilan per bulan ada amunnya yang orang-orang yang sakit masa bagian kayak inilah bro bimbingian ya bahan-bahan paham aja banok kuitannya neng aja kita kesan acara aja iya sebujurannya sebagian lah iya sebagian jadi kayak ini soal ketika sudah diangket orang-orang disini tuh dari dari negara sampai ke Loksado itu kita seratusan lah orangnya seratusan jadi yang yang kebanyakan maksudnya tuh yang kami angket tuh bebiniannya pasti menyempetakan kesan kayak itu kadang-kadang berjujuran jargesan acara aja kami ada memandi ada ini ada ini ada ini ada ini itu orang-orangnya kayak apa angketnya 50% binian 50% lakian atau kayak apa jadi silang itu maksudnya tuh kalau kayaknya bebinian semalam dapatnya 60 60% lebih banyak binian 60 67 pasti banyak yang setuju banyak alasan buahnya itu kesan acara kesan acara lawan juga sudah jadi kebiasaan aja kami menukarakan kami menukarakan juga kesan pengantin kasurnya salimutnya ininya 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 nah oke aku bahas oke lah tapi maksudku 30 juta jaman bahari itu amunnya kesan acara aja mungkin kurang iya amun mau undang sekampungan pasti kurang tapi amunnya mau undang kita berhitung aja misalnya kayak di gedung gak tau di mana misalnya mau undang orang 200 yang berarti menyediakan makanan 400 kali 2 biasanya nih amunnya kita berundangan 100 yang menyediakan makanan 200 kayak itu kan karena keluarga aku kan tau kemana duit jujuran ini karena kebiasaan kita ini maaf maaf aja ter singgung ter singgung kadang-kadang amun disini sensitif aku udah burus kayak itu masalahnya kenyataan di lapangan kayak itu amunnya kita bacaran di bebiniannya duit amplop itu masuk ke bebinian mana ada sejarahnya yang lakian menerima jadi dari duit amplop ada duit jujuran tadi ada mungkin gesan bayar foto video masalahnya 30 kali cukup kayak itu nah no kargesan ranjang kayaknya lamar amun kok itu aku kadet ah maksudnya amunnya adat kayak itu masalahnya kan amun tinggal di kalahkuitannya ibaratnya tuh batu tukar pun gak ada masalahnya kan ranjang sudah ada kayak itu nah lain kayak jakanya berumah diulahkan rumah kayak itu nah diulahkan ini 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 memang yang mengolah larang itu pasti dikonsumsi itu mutlak pasti membayari yang tukang kawah membayari yang tukang ini yang tukang ini tapi kan ada sampai 30 aku aku memikirkan ada sampai 30 masalahnya orang datang biasanya kalau orang di kampung datang itu membawakan gula membawakan teh membawakan apa itu bertambah-tambah kalau kita disini jadi pertanyaannya kayaknya jujurin misalnya 30 dengan alasan ini gesen bayacaraan oke lah jadi belebihan terus sisanya kemana iya maksudku kayak ini sisanya itu kemana kayak itu nah mungkin ada gengsenya jadi misalnya gengsenya kalau anaknya di jujur orang bungas-bungas sekuah tinggi sejujur orang murah aja ada sejujurnya trennya kesana kalau kita tarik ke belakang jujuran ini ada sebelum kesultanan ada kesultanan benjar ada ketika sultan itu beislam jujuran itu dihapus tapi menambah rancuh di kalangan bawah masyarakat kenapa jadi rancuh ketika jujuran itu dihapuskan banyak banar yang oligami yang cerai nah jujuran itu diadakan pulang fungsinya oleh sultan ini gesen amun lakian hendak maampihi bebinian berpikir dua kali yang kedua sultan ini menyembertakan untuk mengetahui kemapanan seseorang kesiapan nah yang ketiga pulang jadi gadada di jaman sultan itu jujuran itu dikategoriakan sekian gadada tergantung kemampaman jadi kemampuan lelakiannya disetujui atau kadak tapi wah ini nah bedanya dianggarakan dianggarakan pasarannya jujuran waktu akhobari 2014 itu 25 25 sampai 30 wah ini wah ini 50 kayak itu nah wah ini 50 jadi hasil dari angket tadi aku kembali ke situ hasil dari angket itu kadak kok dipakai masalahnya masyarakatnya keberatan tapi menyanggupi kayak itu kayak apa yuk maksudnya tuh jadi bertabrakan satu sama lain kayak itu nah anuannya tuh terus kawan yang tadi kawan yang tadi ya alhamdulillah kok ini nikah tapi lawan binin itu ada karena jujuran tadi emang kejadiannya besar ada ya cinta takalang jujuran takalang jujuran itu ada banyak kayak itu nah kami tuh berusaha melurusakan orang-orang maksudnya kuitan-kuitan kayak itu jangan ya tak salah tafsir lah kayak itu maksudnya jujuran tuh mahar kayak itu itu kontras banner lain kayak itu maksudku jangan bahan kayak itu ya ujuran ini kada kawa gak mau anak dihapus kada mungkin kawa karena sudah jadi kebiasaan maksudnya kalaunya dipikir itu udah campetannya uruf kayak itu jadi tetap ada cuman maksudnya seorang ini dimaklumi maksudnya lihat kemampuan orang ini ada kayak ada kayak itu ini mah apa aja kebiasaannya orang kita tuh kulir berpandir yang menyakitakan misalnya aku aku kuitannya ada anak di jujur orang tapi aku ada ketujuh kada hendak menerima kada hendak menerimanya aku larangnya jujuran supaya mundur orang akur aku jujurannya 100 juta di akurinya entah ini berhutang entah apa seorang yang tajunkir balik itu nah tapi ini anak seorang mempergini membiarkan hutang tadi itu masalahnya tapi wilayah mana lah jujuran tuh kawa ditawar sampai tawaran sampai dari misalnya 75 juta misalnya turun turun sampai 20an ada terus misalnya kada berduit petkawin itu kawa berhutang sampai bayanak bayanak harus bayar harus tunas itu ada tapi kada muslim ada yang itu juga kalau jurnanya kalau di wilayah Loksado itu ngara-nya Papager Papager situ ada juga iya yang jujuran Pak Papager ya aku kan ada tahu Pak kayak apa Papager karena ada kada menakuni kesana maksudnya kalau tas singgung dan sebagainya karena aku kan banyak juga basic kawanan yang dalam tanda kutip Nasrani Cina pun bajak ada juga jadi maksudku kadewani aku menakuni ke hal-hal sensitif itu cuman setahu aku kalau di Loksado itu ada yang ngerannya Papager dan itu nominalnya lumayan kalau menurut saat ini jujuran pasarnya lumayan tinggi bagusnya turunakan standarnya atau tetap bukan masalah diturunakan masalahnya itu dimenset masyarakatnya jadi jadi maksudku kayak inilah kita yang anum-anum maksudnya kayak aku yang anum karena kan yang Tuhan-Tuhan meninggalan matian maksudku dimulailah yang oke lah jujuran itu ada tetap cuman dilihat juga sikon orang ini bayangkan aku ada kawan di Kelumpang dimintai oleh orang lain-lain kayak kabupaten 15 murah murah bagi kita yang ada baginya masih kade sanggup 15 kan ada jenda kalau jenda aja 20-an nah ada jenda maksudnya ibaratnya lulusan pesantren diintai 15 bagi orang-orang yang dalam artian mampu oke-oke aja baginya yang sehari-hari bakabun kayak itu gimana mencari akan duit itu maksudnya kecuali dasar memang ada maksudnya membentui maksudnya keseberatan keluarga membentui 5 juta 5 juta 15 kayak itu dan itu pun maaf-maaf aja pak kayak itu ya ibaratnya kita memberi jadi jujuran itu sebujurannya hadiah kayak itu jadi sejarahnya itu sultan itu menyentakan jujurannya itu hadiah dari sila lakian kababinian jadi maksudnya kenapa jadi seikhlasnya sama punya dari pihak lakian iya kade dari pihak bibinian yang memintai walaupun memang ada maksudnya kayak besosuloh sebagainya sebagainya itu ada memang ada runutannya sampai diskusi sampai yang deal yang jarikam tadi betul turunan harga dan sebagainya itu kan masalahnya diskusi kuitan sama kuitan nih kayak itu nah nah cuman trennya berubah sesain tahun sesain berubah masyarakat di Higa itu kade hendak kalah lawan yang di Higa misalnya di Higa 50 ini hendak ya paling kade sama lah lawan yang di Higa 50 misalnya yang di Higa 60 hendak juga 60 karena secara pendidikan anakku sama nih secara ini sama nih kalau ikan hendak tahu aku ada kawan di kita sini adit adit itu kawin kade-kade berjujuran tapi bininya ada orang Kalimantan tapi bininya ada orang Kalimantan orang Jawa ada adiknya Alpi 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 Barat nah itu adiknya kade-kade berjujuran tapi kawinnya lawan orang Jawa saya tahu aku karena aku biasa di Malang orang Jawa itu bepiturukan kawinnya jadi misalnya si lalakian berapa si bebinian berapa masuk ke situ nah jadi kainah duit-duit yang orang-orang datang itu kainah diberikan pulang misalnya si ikam menyumbang mengamplopi 100 ribu jadi kainah aku kainah ikam kawinan atau keluarga ikam atau anak ikam kawinan aku wajib memberikan minimal seharga itu juga 100 ribu aku suah mendengar juga nah itu kalau di Jawa maksudku antara bugis aja pun lain yang aranya jujuran misalnya kayak di Sumatera orang-orang Medan itu gila lagi jujurannya beratus-ratus lebih amunnya di di luar-luar situ larang lagi jujuran daripada kita bujur cuman kan maksudnya dilihat juga sikon orang ada yang 50 60 70 jadi pada intinya nih kepada orang tua jangan terlalu tinggi aku ada pelawan orang tua karena kita kan kuitan-kuitan orang-orang tua ini kan tapi banyak yang di sosmed juga di Youtube dan sebagainya ya aku baharapnya orang-orang yang hanya kawin kain hanya 5-10 tahun 20 tahun yang ke depan tolong diubah ini ini kade sehat banar bujur kade sehat banar oke lah amunnya berataan masyarakatnya anggap aja kayak di Makkah yang mana pengangguran pun digaji oke kaitun nah ini pencarian sakit masalahnya ini pencarian sakit abang gawi kada jadi anak babi ini kada kawa dipaksai kan gak itu maksiatai digawi kan gak itu maksudnya ada yang hamil dahulu duluan dan sebagainya sebagainya ada yang sepujudannya amun anda kasar kawasul kawin lari sah karena asal kuitan lakiannya menyetujui karena amun babi ini itu kan kawa dibaliakan ke hakim nah tapi masalahnya itu jangka panjangnya bang jangka panjang kainah ngalih kainah ngalih lawan keluarganya kawan lah kawan lari masalahnya ini dilema banar ya berharapnya maksudnya itu entah itu ya kemana kah mau ikah memutuskan yang maksudnya itu memberiakan patwa tolonglah jujuran itu ya semampunya kaitunah ii sebujurannya ini kadang apa bang sekadar kita pandir-pandir sepik-sepik iblis kayak ini nah masalahnya kan yang diangget-angget itu juga diajuakan pun gagal juga maksudnya ya kadang-kadang apa tak apa-apa juga maksudnya ini ada ada tindakan dari maksudnya kayak pemerintah pemerintah daerah atau apa yang matur ini karena diakui kita melihat seorang di ujung-ujung dibuncu-buncu misalnya negara luksadu lihat ya boboannya eh kalau pegawai kalonya betani aja gabian sekuramun betani amunnya sukses atau misalnya jadi pambelentik yang banyak aja duitnya tuh amunnya yang bujur-bujur yang nukar ini nukar ini dijual tahan tanah juga lahan juga ada sampai sehektare sama ada untungannya soalnya paling 700 ribu kayak itu nah dipakai hidup kayak itu tuh kalau nyakul lebih berharap pada beberapa bibinian bang lah jangan tapi memintai tinggi lawan lakian sesuaikan awan diri seorang mengaskat eh katingin katingin ayo ayo sejujurnya tetap kayak sebujurannya bibinian itu sebujurannya kawa kebiasaannya kita itu luputnya kayak ini lakian itu lapas ketika yang tuha udah berunding misalnya lah kuitanku berunding sudah dapat angkanya si anak kata bertakun sarah aja aja lah eh ano berapa maka jujurannya eh kayak pasti yang ditakuni ACC lah kayak itu kalau kata pernah menakuni kayak itu nah coba jakanya ditakuni kayak apa tadi berapa jujurannya sekian nah disinilah peran ikam sebuah jujurannya sebagai lakian telponlah bibiniannya eh tolong pang bisiki akan kuitan ikam kayak itu nah kawaka jujurannya aku nih keluarga ya sambet aja jujur kayak itu nah maksudnya jangan indah cakah-cakah indah sugi kayak itu namun dasar memang kadada duitnya itu jangan baca-cakah indah sugi masalahnya kita ini kadada kenapa-kenapa bang kelihatannya tuh indah anda sanggup aja anu aja cuman nyatanya kan terjuali ini terjuali itu terjuali ini atau aku memberi saran kayak itu nah amun pun buat nikam berhutang jujurlah ikam lawan bibinian ikam lawan bikin ikam misalnya ikam ada berhutang di bank atau dimana lah eh anu duit jujur ini berhutang kayak itu nah jadi kayaknya kita hidup nih membayari mungkin bisa membayari sama-sama bisa jual lakiannya aja sampai jangan banyak tuntutan bibinian kayak itu nah harap dimaklumi kayak itu nah kayak kecuali hutang lunas kayak kita ABCDEF kayak itu nah nah itu sebujurannya perasaanku yang terlepas dari kayaknya nanya ini bibinian nih setuju atau kada lah kayak itu nah lakian setuju atau kada ya ini yang di yang perasaanku yang jujur tuh nah yang harus di tambahkan amun behutang sampe behutang amun dasar memang gak ada duitnya negosiasilah pulang lawan anaknya anaknya bibinian si tadi tuh kawan memisiki olah kuitannya oke kayak itu siap mantap terima kasih Bang Alfian turunkan jujuran ha 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 Sampai jumpa.